Jangan lupa, tunaikan zakatmu. Di penghujung bulan Ramadan ini, ada amalan wajib yang kita tunaikan sebagai hamba Allah yang beriman. Amalan tersebut adalah zakat fitrah. Zakat fitrah secara istilah adalah zakat yang wajib ditunaikan setelah menyelesaikan Ramadan. Sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari segala bentuk ucapan kotor dan perbuatan sia-sia. Sesungguhnya, zakat merupakan perkara penting dalam agama Islam. Sebagaimana halnya, sholat lima waktu. Oleh karena itu, Allah Ta'ala sering mengiringi penyebutan zakat dalam Al-Quran dengan sholat. Agar kita tidak hanya memperhatikan hak Allah saja, akan tetapi juga memperhatikan hak sesama. Jika seseorang enggan menunaikan zakat, maka Allah akan menimpakan azab yang pedih baginya. Rasulullah SAW bersabda, Tidaklah suatu kaum enggan mengeluarkan zakat dari harta-harta mereka, melainkan mereka akan dicegah dari mendapatkan hujan dari langit. Sekiranya bukan karena binatang-binatang ternak, niscaya mereka tidak diberi hujan. Hadis Riwayat Ibn Majah Sheikh Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan. Ada beberapa catatan penting tentang zakat fitrah yang perlu kami jelaskan dalam video kali ini. Pertama, tentang hikmah disyariatkannya zakat fitrah. Hal ini tertuang dalam sebuah hadis dari Ibn Abbas RA. Ia berkata, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari bersendagurau, kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat id, maka zakatnya diterima. Dan barang siapa yang menunaikannya setelah sholat id, maka itu hanya dianggap sebagai sedekah di antara berbagai sedekah. Hadis Riwayat Abu Dawud dan Ibn Majah Sheikh Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan. Kedua, yang mempunyai kewajiban zakat fitrah. Zakat fitrah wajib ditunaikan oleh setiap muslim sebagai fungsi untuk menutupi kekurangan puasa yang diisi dengan perkara sia-sia dan kata-kata kotor juga yang mampu mengeluarkan zakat fitrah. Menurut mayoritas ulama, batasan mampu di sini adalah mempunyai kelebihan makanan bagi dirinya dan yang diberi nafkah pada malam dan siang hari id. Jadi apabila keadaan seseorang seperti ini, berarti dia dikatakan mampu dan wajib mengeluarkan zakat fitrah. Seseorang mulai terkena kewajiban membayar zakat fitrah jika ia bertemu terbenamnya matahari di malam hari raya idul fitri. Jika dia mendapati waktu tersebut, maka wajib baginya membayar zakat fitrah. Inilah yang menjadi pendapat Imam Asyafieh. Misalnya, apabila seseorang meninggal satu menit sebelum terbenamnya matahari pada malam hari raya, maka dia tidak punya kewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Namun, jika ia meninggal satu menit setelah terbenamnya matahari, maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakat fitrah. Begitu juga apabila ada bayi yang lahir setelah tenggelamnya matahari, maka tidak wajib dikeluarkan zakat fitrah darinya. Tetapi masih sebatas anjuran sebagaimana terdapat perbuatan dari Uthman bin Afan yang mengeluarkan zakat fitrah untuk janin. Namun, jika bayi itu terlahir sebelum matahari terbenam, maka zakat fitrah wajib untuk dikeluarkan darinya. Ketiga, tentang bentuk dan ukuran zakat fitrah. Bentuk zakat fitrah adalah berupa makanan pokok, seperti kurma, gandum, beras, kismis, keju, dan semacamnya. Inilah pendapat yang benar sebagaimana dipilih oleh ulama malikiyah dan syafi'iyah. Para ulama sepakat bahwa kadar wajib zakat fitrah adalah satu sok dari semua bentuk zakat fitrah. Satu sok adalah ukuran takaran yang ada di masa Nabi SAW. Ukuran satu sok jika diperkirakan dengan ukuran timbangan adalah sekitar 3 kg. Sementara ulama lainnya mengatakan bahwa satu sok kira-kira 2,157 kg. Artinya, jika zakat fitrah dikeluarkan sebesar 2,5 kg, maka sudah dianggap sah. Keempat, tentang waktu pengeluaran zakat fitrah. Perlu diketahui bahwa waktu pembayaran zakat fitrah ada dua macam. Satu, waktu afdal, yaitu mulai dari terbit fajar pada hari raya idul fitri hingga dekat waktu pelaksanaan sholat id. Dua, waktu yang dibolehkan, yaitu satu atau dua hari sebelum hari raya idul fitri sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Ibn Umar r.a. Nah, semoga pemaperan kami tadi bisa memberikan pencerahan kepada kaum muslimin dalam penunean zakat fitrah. Akhir kata, semoga Allah menerima amalan kita semua selama bulan Ramadan dan mempertemukan kita kembali dengan Ramadan berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa tunaikan zakatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahilhamd. Jangan lupa kunjungi rumaisu.com Update setiap hari. InsyaAllah.